Setelah beberapa kali dibahas, DPRD Tabalong akhirnya mengesahkan Raperda APBD perubahan tahun 2018. Pengesahan dilakukan saat rapat sidang paripurna DPRD Kabupaten Tabalong ke-6 masa sidang 3 tahun 2018, digelar Rabu malam 19 September lalu. Pada Perda APBD perubahan tahun 2018 ini disepakati proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1,538 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp1,653 triliun. Dari hasil tersebut terjadi selisih pendapatan dengan belanja daerah sebesar Rp114 miliar. Anggaran perubahan APBD 2018 ini mengalami penurunan signifikan dari APBD Induk 2018 yang diakibatkan dari berkurangnya dana transfer daerah dari pusat. Meski demikian, Bupati Tabalong Anang Syafiani tetap optimis dapat melakukan percepatan pembangunan. Meskipun tahun anggaran 2018 yang menjadi tahun yang berat dari sisi penerimaan, namun kita semua tetap berkomitmen untuk menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita tetap akan mendorong agar percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan investasi dan perekonomian daerah tetap berjalan sesuai dengan rencana dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparan dan accountable dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Tabalong yang sama-sama kita cintai. Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Tabalong, Darwin Awi. Saat ini pemerintah daerah harus melakukan efisiensi tanpa mengenyompinkan dampak pembangunan pada masyarakat. Jadi arah pembangunannya tidak boleh lepas dari kebijakan umum anggaran terhadap kewajiban dasar dan lain-lainnya seperti pendidikan harus 20 persen, kesehatan sebagainya. Nah itu tetap berpegang kesana. Di dalam pergeseran, tiap SKPD itu ada yang digeser dan dilihat dari orgensinya, terus ada yang dikurangi, ada yang ditambah, tapi dia berputar pada SKPD. Jadi SKPD A bisa berkurang, SKPD B bisa bertambah, sebaliknya SKPD tersebut saling isi-mengisi sesuai dengan kebutuhan. Darwin menambahkan ia bersama semua anggota DPRD lainnya akan memantau dan mengawasi pelaksanaan program kerja legislatif agar sesuai dengan rencana perubahan yang sudah disahkan pada paripurna ini.